Kalau lo lagi nyari tas gunung yang murah, harga pelajar, bahannya bagus, awet dalam jangka panjang, terus dari brand, legend juga, yang citranya udah baik, ini salah satu pilihan terbaiknya. Ini Forester Tektona, yang mana harganya murah, tapi kualitasnya itu lebih mahal dibandingkan harga yang lo keluarkan nantinya. Kita bahas aja langsung ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel GoBangEQTV. Seperti yang gue bilang tadi, ini tas dari brand yang udah legend juga, brand Forester. Ini brand lokal yang memang udah dari lama ngeluarin sepatu, jaket, tas karir, bahkan tenda, termasuk tenda yang di belakang, ini dari Forester. Sekarang kita bahas tas gunung yang memang kenapa dijual murah terus gitu, padahal kualitasnya oke banget. Bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi seharusnya untuk tas ini. Ini pake bahan Cordura Ripstop Dalby. Jadi ini bahannya bener-bener tebel. Jadi ketika nantinya lo pake karir ini, jangan khawatir terkena ranting-ranting ketika di track itu, ya ini bahannya nggak mudah untuk sobek. Karena memang bahannya ini tebel dari atas ke depan, terus ke pinggir. Ini tebel semua, sampai bawah sini ini tebel semua. Sekarang kan mulai bermunculannya brand-brand yang mengeluarkan tas gunungnya itu ringan-ringan, memakai bahan-bahan yang lebih tipis. Justru Forester lebih menunjukkan tas gue kuat kalau emang lo punya keinginan untuk beli tas karir yang awet dalam jangka panjang, tas gue pilihannya karena harganya murah tapi gue kasih bahan yang awet. Forester lebih mengutamakan kepada awet dalam jangka panjang. Ini harganya Rp570.000, harga yang terbilang murah untuk kualitas yang menurut gue bagus dibandingkan harga yang murah. Ini warnanya nanti gue kasih pilihan warna aja, lo cek aja di ekskripsi video ini ada pilihan-pilihan warnanya. Tinggal lo pilih sesuai selera lo aja. Di sini warna yang gue pilih ada merah yang dikombinasikan dengan grey atau abu-abu di sini. Kapasitasnya 45 liter yang mana sebetulnya lo bisa pakai tas ini 1 sampai dengan 2 atau 3 hari tergantung bawaan yang lo bawa nantinya. Kita lihat fitur-fitur yang ada di tas ini. Di bagian kepala, bagian topletnya ada logo Forester. Di bagian toplet belakang, ini ada resleting yang mana ini difungsikan untuk penyimpanan barang-barang yang memang diperlukan di bagian atas. Ini ruangannya lumayan luas, ini biasanya sih gue menyimpan fly seat atau menyimpan jas hujan, P3K atau headlamp bisa di atas ini. Pokoknya gue selalu nyimpan di bagian kepala ini barang-barang yang sekiranya perlu cepat dalam pengambilan. Kayak P3K dan lain-lain karena ketika nantinya P3K disimpan di dalam itu tidak bisa secara cepat pengambilannya jadi disimpan di bagian atas aja. Kita lihat ke bagian dalam, untuk di bagian toplet atau kepala carrier ini ada ruangan nggak? Nah disini punya ruangan, ada ruangan kecil atau kompartemen yang bisa menyimpan barang-barang disini menggunakan bahan mes atau bahan jaring. Nah si kepala dari carrier ini bisa dijadikan sebagai WSB karena memang ada tali tambahan di bagian dalam. Jadi ketika lu nantinya butuh tas untuk summit, nggak perlu repot-repot bawa lagi, tinggal copot aja untuk si kepalanya. Kita coba untuk copot. Ini bukan pakai buckle ya, sebetulnya enaknya sih kalau emang ada fitur WSB kayak gini, pakai buckle aja biar lebih enak. Kita lihat, yang mana ini lumayan. Tentunya bisa bawa persediaan air untuk summit, cemilan-cemilan. Dan memang kalau emang mau bawa jaket-jaket tambahan, bisa juga disini. Atau bawa jas hujan bisa juga karena takut tiba-tiba di atas itu ketika summit itu hujan. Simpen aja untuk jas hujannya di bagian ruangan yang ada di kepala carrier ini. Untuk penutupan akses utama di tas ini ada dua. Yang pertama pakai tali webbing yang tebal banget. Ini pakai tali webbing, terus ada mode serut. Nah ini detail kecil yang selalu ada di forester itu yaitu di bagian bahan-bahan yang memang mungkin orang enggak engeh. Tapi forester ini benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah tali webbing. Ini semua webbing yang dipakai disini itu benar-benar tebal. Benar-benar berkualitas. Enggak takut untuk copot, robek, dan lain-lain. Termasuk detail tali yang ada disini. Biasanya tidak terlalu diperhatikan nih tali yang ada disini dikasih tali yang lebih tebal, lancar. Jadi ketika nantinya lu pakai tas ini, walaupun lagi buru-buru, walaupun emang pemakaian itu sembarangan, talinya enggak takut untuk cepat putus. Karena memang detail-detail kecil seperti tali webbing dan tali serut ini memakai bahan-bahan yang berkualitas. Walaupun harganya murah. Biasanya kalau harga-harga produknya murah, ya pakai untuk mengurangi biaya produksi mungkin. Memakai detail-detail kecil kayak webbing ini yang murah-murah aja. Tapi ini enggak untuk si forester. Kita lanjut ke bagian depan. Di bagian depan sini enggak ada front pocket atau ruangan. Jadi polos aja, hanya ada tulisan tektona di sini. Tektona 45. Tapi di sini ada dua. Di kanan sama di kiri ada tali webbing yang memang di sini ada semacam lekukan-lekukan. Ketika nantinya lu mau menggantung karabiner atau muk-muk bisa di sini nih. Untuk menggantungkan aksesoris-aksesoris. Di kiri kanan lagi ini enggak punya untuk holder trekking pool ya. Jadi ketika nantinya lu mau masang trekking pool, di sini tidak dikasih khusus. Solusinya bisa dipasang di pinggir aja. Dipeluk oleh tali kompresi yang ada di kiri dan kanan. Ke bagian bawah lagi, di sini ada quick access. Jadi untuk pengambilan tenda yang ada di bawah atau sleeping bag atau mungkin lu menyimpan fly seat di bagian bawah. Enggak usah mengambil dari bagian atas. Ini fitur yang umum sebetulnya. Sekarang tas-tas gunung udah banyak yang pakai fitur ini atau pakai akses ini. Jadi ketika nantinya lu memilih tas karel itu ya dipertimbangan aja. Gue sih lebih mengutamakan beli tas gunung itu yang ada quick access di bagian bawah. Seenggaknya untuk ngambil tenda yang posisinya selalu gue simpan di bawah, lebih mudah dan lebih cepat. Dan di sini pakai resleting yang gede. Biasanya resleting yang gede kayak gini tuh lebih memudahkan untuk membuka atau menutup. Kalau resleting yang lebih kecil, ketika packingan dari dalam itu padat, akan agak susah. Kalau ini pakai resleting yang gede jadi lebih mudah. Dan pakai resleting SBS ya di sini. Untuk SBS itu memang lebih tinggi ya kakak. Cuman SBS ini berkualitas juga. Area itu udah pakai SBS dan memang SBS itu masih di bawah ya kakak lah. Rivalnya ya kakak lah untuk si SBS ini. Di bagian bawah lagi ada penyimpanan atau ruangan untuk rain cover. Wih ini warnanya hijau banget nih. Jadi terang ya. Kita coba pasang untuk si rain covernya. Wih siat hijau banget ya. Oke jadi ini rain covernya nih untuk si Pektonam 45 liter. Jadi rain covernya ini tebal. Bahan rain covernya tebal dan memang menutup sampai belakang. Jadi sampai kepalanya pun ketutup. Di bagian kiri kanannya pun ketutup. Terus nanti di sini ada tali untuk lebih merekatkan di bagian belakang. Jadi lu nggak perlu lagi untuk membeli rain cover. Karena udah include di karel ini. Walaupun harganya murah Rp 570.000. Kita lihat ke kanan sama di kiri. Jadi sebetulnya kanan dan kiri itu sama aja. Jadi kita bahas yang di sebelah kanan aja. Jadi ada dua tali kompresi. Di kiri dan di kanan. Di atas dan di bawah. Dan ini tali kompresinya tidak terlalu dikasih tali yang panjang. Jadi untuk penyimpanan matras di kiri dan di kanan. Kayaknya terlalu sempit untuk lingkaran tali ini. Jadi disarankan sih hanya menyimpan frame tenda. Mungkin di kanan sini atau tumbler aja. Atau barang-barang lain. Seperti mungkin wind seal. Atau barang-barang yang bisa disimpan di sini. Nanti direkatkan oleh tali kompresi. Detail kecil lagi yang gue rasakan. Dari pertama gue ngeliat tas ini. Dan liat-liat fiturnya. Tali webbingnya tebal. Kuat. Biasanya tali webbing kayak gini. Awet dalam jangka panjang. Cuman rata-rata agak keras nih. Untuk mengencangkan atau mengendorkan. Atau meregangkan si talinya. Jadi contohnya di sini nih. Ini tuh agak susah untuk gue tarik-tarik di sini nih. Harus benar-benar pakai tenaga. Biasanya tuh tarik tuh lancar aja gitu. Seret-seret. Karena ini mungkin talinya tebal. Jadi tidak terlalu licin atau tidak terlalu lancar ketika mau mengencangkan si hampir semua bagian yang ada tali webbingnya. Dari tali webbing ini termasuk di bagian solder strap juga. Nanti gue jelasin di bagian solder strap. Nah di bagian kanan dan kiri ada tempat untuk penyimpanan tumbler. Dan ini pakai bahan mesh atau jaring yang tidak elastis untuk bahan jaringnya. Bagian elastisnya itu hanya di bagian pintunya aja di sini. Jadi ketika nantinya lo mau menyimpan tumbler di sini. Diusahakan di bagian dalamnya ini jangan terlalu padat. Biar masih bisa masuk untuk si tumbler di sini. Dan detail bagusnya di bagian bawah sini. Paling bawah dari bagian side-nya ini. Udah pakai bahan tebal. Jadi ketika nantinya lo menyimpan barang-barang kayak frame tenda yang lumayan tajam di sini tidak akan mudah untuk bolong. Karena pakai bahan-bahan yang tebal. Pakai bahan cordura ripstop di sini. Jadi di kanan sama di kiri sama aja. Sekarang kita lanjut ngebahas ke bagian penting ketika lo memilih sebuah task carrier. Gue selalu memilih bagian ini dulu. Yaitu bagian back system. Ini adalah back system yang disuguhkan oleh Frester Tectona 45 liter. Bisa lo lihat di sini. Back systemnya back system busa. Di bagian dalam itu ada single frame. Pakai bahan aluminium. Biasanya kalau memang pakai single frame itu tidak mudah untuk pegal punggung. Ya tapi sebetulnya untuk berjalan berjam-jam sih tetap pegal-pegal aja. Cuman dibandingkan yang tanpa frame. Yang pakai frame itu tidak mudah untuk pegal. Tidak cepat untuk pegal. Di bagian shoulder strapnya ini pakai busa yang lumayan tebal dan empuk banget untuk si busanya nih. Di sini ada tali dada yang memang bisa pakai peluit atau dikasih peluit di sini. Dari bagian punggung dan bagian pinggang kita ini pakai busa yang sama ketebalannya. Termasuk di bagian hip beltnya ini pakai busa yang kerasa lebih tebal juga. Ketika nantinya lo pegang back system ini. Ini benar-benar empuk untuk si busa yang ada di carrier ini. Semoga dalam waktu 2 jam, 3 jam ke atas ya kualitas busanya masih tetap konsisten untuk ketebalannya atau bantalannya. Biasanya yang empuk banget kayak gini ya ketika 2 jam, 3 jam udah nggak kerasa lagi empuknya. Jadi ya kerasa pegal aja. Sebenarnya wajar aja sih untuk carrier pasti kerasa pegal dan ya kerasa berat kalau udah jalan berjam-jam. Cuman ini lebih empuk banget. Jadi semoga nggak cepat untuk hilang rasa bantalan dari si busanya. Akan gue coba untuk carrier-nya setelah gue coba, gue kasih tahu kelebihan dan kekurangan yang ada di carrier ini menurut gue. Nah ini yang tadi gue bilang di bagian setiap webbing-webbingnya itu keras banget nih. Jadi tidak terlalu lancar ketika mau mengencangkan si tali-tali ini. Kayak setting-settingnya itu kurang nyaman karena memang keras banget untuk si tali webbingnya. Tidak selancar carrier-carrier yang lain. Biasanya kan tidak terlalu effort lah tangan kita untuk menarik di sini. Ini harus benar-benar pakai tenaga. Entah itu the shoulder strap di sini ataupun di pinggang sini kerasanya harus pakai tenaga banget gitu. Nggak lancar kayak carrier-carrier lain. Oke, sekarang gue mau ngomongin kenyamanan dari back system yang ada di Tektona 45 liter ini dari Forester. Untuk di bagian shoulder strap ini yang tadi gue bilang bantalannya itu kerasa ramah banget, empuk banget ketika nempel di pundak gua. Pertama kali pakai itu langsung kerasa nyaman. Semoga ketika nantinya dipakai berjam-jam ya akan tetap konsisten untuk busa yang ada di sini. Untuk di bagian busa yang menempel di punggung, sebetulnya karena gue settingnya di atas pinggang gua, yang terasa empuk di bagian belakang itu di bagian punggung atas. Di bagian tengah sini nggak ada karena memang untuk sirkulasi udara di sini. Dan yang empuk lagi di bagian pinggang bawah. Tapi busanya cukup untuk ketebalannya jadi tidak terlalu ngeganjel. Biasanya kan ada yang tebal banget jadi kerasanya ganjel banget, ganggu kalau ini cukup untuk ketebalan yang ada di belakang ini untuk busanya. Terus yang kerasa paling enak lagi di bagian hip beltnya atau sabuk dari carrier ini. Jadi untuk lingkarannya pas, untuk settingannya atau untuk panjang ini benar-benar pas di ukuran pinggang gua. Jadi ini settingan paling kecil untuk lingkar hip beltnya. Jadi benar-benar pas di ukuran lingkar pinggang gua. Dan semoga juga untuk busanya akan tetap terasa nyaman ketika dipakai berjam-jam di atas gunung sambil membawa beban. Jadi carrier ini untuk ukuran torso, entah itu dari panjang pinggang atau dari lingkar pinggang gua, ini pas banget. Semoga nanti di lu juga pas untuk ukuran torso ini. Kalau emang lu nantinya butuh carrier yang ukurannya tidak terlalu kecil, kayak 45 kayak gini, tapi ramping, ini salah satu pilihan tepatnya. Dan ini salah satu jenis back system yang non-adjustable, artinya udah fix, nggak bisa dirubah untuk panjangnya atau lingkar pinggangnya. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan dari carrier tektona 45 liter ini menurut gua. Kekurangan yang pertama tentunya dari webbing yang dipakai di sini. Di sisi lain webbingnya kuat, bagus banget untuk webbingnya, tapi akhirnya karena mungkin ya, mungkin terlalu tebal di sini, terlalu kuat, tidak lancar aja untuk mengencangkan di setiap sudut-sudut yang difungsikan untuk settingan carrier. Terutama di bagian back systemnya. Nah, jadi ketika lu nanti mau setting-setting di bagian atas sini, atau setting-setting di bagian bawah sini, itu keras banget, harus pakai tenaga banget untuk melakukan setting di bagian tarikan-tarikan webbingnya. Jadi webbingnya bagus, tapi agak keras aja untuk posisi kita capek banget, itu harus pakai tenaga lagi kayaknya nih. Kekurangan yang berikutnya adalah, tidak ada tambahan compartment di bagian depan, atau ruangan di depan tuh nggak dikasih. Karena gua biasanya, kalau nyimpen-nyimpen jas hujan, atau ponco, atau flysheet di bagian depan nih, suka praktis aja untuk pengambilannya bisa lebih cepat ketika tiba-tiba hujan. Ya, dalam waktu beberapa detik bisa gua ambil lah. Walaupun sebetulnya di sini bisa menyimpan juga di bagian atas, cuman kalau emang di bagian atas penuh ya, di bagian depan nggak dikasih ruangan. Biasanya kalau emang nggak dikasih front pocket atau ruangan depan, dikasih kompensasi di bagian kanan atau kiri, ini nggak ada. Nah, kekurangan yang ketiga, yang gua lihat, di penyimpanan tumblernya, ini pakai bahan yang kaku. Jadi, kalau memang gua mau menyimpan tumbler yang agak besar, diameternya, di bagian dalam itu, packing-annya jangan terlalu padat, supaya bisa mangkas ruangan di dalam sedikit. Karena memang untuk si bahannya ini, tidak pakai bahan-bahan yang elastis. Yang elastis itu hanya di pintunya aja, di bagian bahannya ini, pakai bahan-bahan yang kaku. Tapi enaknya, di bagian penyimpanan tumbler ini, kalau emang lu mau menyimpan barang-barang atau produk yang tajam, kayak frame tenda gitu, di sini kuat banget, tidak mudah untuk sobek, karena pakai bahan yang lebih tebal. Kekurangan yang terakhir adalah tidak adanya holder tracking pool, atau kayak pengait untuk penyimpanan kepala tracking pool. Biasanya itu dikasih di kanan sama di kiri, di sini nggak dikasih, padahal untuk kakinya dikasih di sini. Harusnya sih ada nih di sini untuk kepalanya. Mungkin si Forester pengen lebih simpel untuk si kepala dari tracking pool bisa disimpan di tali kompresi aja. Jadi biar lebih kuat dan nggak goyang-goyang. Yang mana gue setuju sebetulnya, kadang holder tracking pool itu kalau emang tidak terlalu bagus untuk holdernya itu lebih kegoyang-goyang. Kalau disimpan di tali kompresi tentunya akan kencang, tinggal kakinya aja di bawah sini. Itu untuk kekurangannya, kelebihannya pun ada yang gue lihat di sini. Yang pertama untuk kelebihannya itu harganya termasuk terjangkau. Untuk budget-budget pelajar ini masuk banget Rp570.000. Gue berani ngerekomendasiin karena bahannya awet, fiturnya juga simple, bentuknya yang ramping juga, dan memang back systemnya nyaman. Kelebihan yang kedua adalah, di bagian bawah sini ada quick access yang mana itu jadi filtrasi gue ketika gue pilih carrier itu. Kalau bisa sih ada quick access kayak gini ya, biar pengambilan tenda apalagi di bagian bawah itu bisa lebih cepat. Kelebihan yang berikutnya adalah, bahannya ini bener-bener awet dalam jangka panjang biasanya. Untuk bahan-bahan carrier itu kan ada yang tipis, ada yang tebal. Ini pakai bahan Cordura Ripsop, jadi bener-bener tebal. Biasanya bahan-bahan kayak gini lebih awet dalam jangka panjang. Kelebihan yang berikutnya, udah include rent cover untuk si carrier ini. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rent cover. Jadi lebih ngirit biaya lah. Jadi budget yang mana untuk membeli rent cover itu bisa lu alokasikan untuk membeli peralatan lain. Kelebihan berikutnya, di bagian kepala tas carrier ini bisa dijadikan sebagai waist bag. Tidak semua tas carrier bisa dijadikan sebagai waist bag. Si Forester menambahkan tali di bagian dalam, yang mana kepalanya bisa lu copot dan difungsikan sebagai tas samit ketika mau ke puncak gunung. Kelebihan berikutnya tentunya di bagian back systemnya. Gue bisa bilang back systemnya bener-bener nyaman di ukuran torso gue. Semoga di lu pun akan nyaman. Karena memang ada dua hal. Yang pertama, kualitas busa di sini bener-bener empuk. Terasa ramah banget ketika nempel di badan lu nantinya. Karena empuk untuk si busa-busa yang dipakai di sini. Terus kedua, lingkar pinggang yang ada di hip belt itu bener-bener kerasa pas. Di ukuran lingkar pinggang badan gue. Karena biasanya ada beberapa tas carrier yang lingkar pinggangnya itu kurang pas. Sehingga kalau emang gak meluk itu, ya beban itu kayak penuh di bagian pundak. Kalau memang di bagian hip beltnya pas atau pinggangnya pas, di bagian pundaknya pas. Biasanya lebih terdistribusi, lebih merata untuk beban yang ditanggung oleh badan gue. Kalau memang di bagian shoulder strapnya nyaman. Dan di bagian hip belt yang meluk pinggang pun terasa nyaman. Itu dia, ada kekurangan dan kelebihan dari tas ini. Ada bonus, produk di sini nih. Ini produk dari Forester juga. Jadi ketika gue kemarin ngeliat-liat carrier ini. Ada produk yang gue cari dari dulu sebetulnya. Ini ada pouch dari Forester. Yang mana ini ada dua tipe. Ini ada string mesh organizer pouch yang lebih panjang. Jadi untuk penyimpanan barang-barang lu, kayak mungkin gue ini powerbank. Ada casan juga di sini. Ada farfume juga di sini. Bisa disimpan. Karena memang lebih kelihatan. Dan kalau emang lu menyimpan barang-barang yang harusnya kena angin-angin gitu. Mending pakai pouch kayak gini aja. Karena memang bahannya itu mesh. Dan ini bahannya itu tebal ya. Biasanya itu kan kalau pouch-pouch kayak gini. Pakai bahan mesh yang tipis ya. Ini meshnya benar-benar tebal. Jadi gue nggak takut ketika gue nyimpan handphone sekalipun di sini. Ya pasti aman karena bahannya tebal. Dan di sini dikasih tali selempang untuk si pouch ini. Jadi tidak hanya dipegang aja untuk si pouchnya. Tapi bisa diselempangkan ke badan lu nantinya. Tapi kalau emang lu pengen yang lebih kecil. Yang lebih kotak bentuknya. Ada satu lagi nih. Untuk bentuk yang lebih kecil. Ini pakai bahan mesh yang sama juga tebalnya. Dan ini lebih kepada mungkin kalau emang lu mau menyimpan barang-barang kayak make up. Atau barang-barang yang akan dimasukkan lagi ke tas. Ini bisa dijadikan sebagai pouch yang berguna banget. Jadi ada pouch yang memang digenggam aja. Atau digantung-gantung aja. Atau dimasukkan ke tas lu. Tapi di sini ada pouch juga yang bisa diselempang. Karena memang ukurannya pas. Terus dikasih tali juga. Jadi bisa diselempangkan ke badan lu di sini. Jadi ini produk yang gue cari dari dulu sebetulnya. Akhirnya si Forester mengeluarkan untuk si produk ini. Jadi itu produk-produk dari Forester. Ada tas carrier tektona. Terus ada dua pouch di sini. Udah gue cantumin ya untuk link pembeliannya. Biar lu gak ribet nyari. Di deskripsi video ini udah ada link pembelian. Langsung ke Forester official. Jadi jangan takut harganya di mark up. Ini harga official dari Forester. Semoga ada diskon. Langsung cek aja. Biasanya produk-produk Forester itu cepet abis. Jadi buruan aja sikat. Apalagi carrier-nya ini murah dan recommended banget. Untuk si produk-produk dari Forester. Entah itu carrier ataupun pouch-pouch-nya. Kalau emang lu suka dengan video kali ini. Silahkan di like sama di share. Biar teman-teman lu pada tau ada produk terbaru dari Forester. Kalau emang lu suka dengan channel ini. Silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.